Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mualana adalah air mata yang keluar dari orang yang menangis ketika sujud dalam beribadahnya Ini Masya Allah luar biasa Sudah satu kita dapatkan, yuk yang kedua sama-sama kita cari tahu Seperti apa sih air mata yang kedua yang dapat menjadikan seseorang sebagai calon penghuni surga Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali, Ustaz Kasif here Silahkan Ustaz Kasif Bismillahirrahmanirrahim, jamaah rahimah kemullah Tangisan apa sih yang bisa menyelamatkan kita dan menjadikan kita penghuni surga nanti pada hari kiamat Adalah tangisan ketika kita menyendiri di kamar hanya diri kita dan Allah Kemudian kita berzikir sendirian, ingat dosa kita, kemudian kita mampu menangis Maka tangisan ini nanti akan menyelamatkan kita pada hari Dimana tidak ada naungan, kecuali naungan bagi mereka yang berzikir sendirian kepada Allah Kemudian dia mampu menetaskan air mata Rasulullah SAW bersabda Ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Diberikan perlindungan oleh Allah Azzawajalla Yang mana saat itu bu, bayangkan Matahari kadarnya satu mil Manusia akan berkeringat berdasarkan dosanya dia Ada yang keringatnya sampai mata kaki Ada yang keringatannya sampai satu betis Ada yang keringatannya sampai satu paha Ada yang keringatannya sampai dada, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya Na'udzubillah, amin Kemudian kita butuh naungan Kita butuh perlindungan Kita butuh keselamatan dari Allah SWT Siapa yang akan dinaungi? Di antaranya kata Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Ada seseorang yang dia sendirian berzikir Tidak rame-rame, zikirnya tidak bareng-bareng Sendirian Ketika sendirian engkau belum bisa menangis Ini menunjukkan bahwasannya Sinyal hati, sinyal imanmu lemah Sinyal imanmu belum mantap Kenapa? Orang yang bisa bareng-bareng zikir tapi sendirian dia tidak bisa menangis Beri pertanyakan Waktu bareng-bareng dia zikirnya karena siapa? Kok sendirian enggak bisa berzikir dengan menangis kepada Allah? Maka ketika sendirian Bu, Pak Pemirsa yang dibuliakan Allah SWT Kunci kamar kita Jangan sampai suami kita tahu Jangan sampai istri kita tahu Jangan sampai anak kita tahu Jangan sampai mertua kita tahu Jangan sampai siapapun yang tahu Curhat sama Allah SWT Hamparkan sajadamu Bersarkan nama Allah SWT Subhanallah Ya Allah engkau mahasuci engkau Saya penuh dengan kekurangan Ya Allah Sementara engkau zat yang mahasempurna Kenapa saya masih menyombongkan diri saya Kepada manusia Ya Allah Padahal harta saya milikmu Ya Allah Anak saya milikmu Jabatan saya milikmu Kenapa saya lebih menuhankan jabatan saya Dibandingkan saya menuhankan engkau Ya Allah Saya rela suap-sogok sana-sini Kanan-kiri Depan-belakang Tapi saya lupa dengan azabmu Ya Allah Maafkan Ya Allah Ampuni Ya Allah Ada seorang ulama bercerita Ada seorang anak kecil Yang dia diusir sama ibunya Gara-gara satu kesalahan dia Ketika itu Dia berbuat salah Ibunya marah Kemudian ibunya mengatakan kepada sang anak Pergi kamu keluar Ketika anak ini keluar malam-malam bu Semua pintu diketok sama anak ini Tidak ada yang bukain Karena orang sudah pada tidur Akhirnya dia kembali lagi ke rumah ibunya Dia letakkan pipinya Di depan pintu Dia tempelkan pipinya Dan dia mengatakan Ya Ummah Iza aglekti albab Man yaftahuni albab Ya Ibu Kalau pintumu tertutup Pintu mana yang akan terbuka Ya Ummah Iza ghadibta alaya Faman ya'funi Wahai Ibu Kalau engkau marah sama saya Siapa yang maafin saya Subhanallah Beginilah seorang hamba Sendirian Kalau Allah sudah gak mengampuni kita Pintu mana lagi yang akan membuka Untuk mengampuni kita Astagfirullahaladzim Menangis sendirian Karena Allah Inilah tangisan calon penghuni surga Amin Masya Allah Jadi yang kedua ya Orang yang menangis Air matanya itu keluar Pada saat dia berzikir Dan takut kepada Allah Ini masya Allah Halian sendirian Sendirian Ini masya Allah luar biasa Disini aja Ustaz jangan kemana-mana Jazakallah Terima kasih banyak Ustaz Zawqi boleh maju ke depan Ustaz Maulana silahkan Mohon izin Waktunya kita memberikan kesempatan Buat jamaah di rumah Yang telah mengirimkan curhatannya Ke email kita Waktunya kita Menghubungi Anda Oke Kita coba hubungi yang bersangkutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini udah assalamualaikum duluan ya Masya Allah luar biasa Udah tau aja Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mas Bener mas yang curhat tadi Di email kita ya mas ya Iya bener pak Iya ini kita dari Afadli dari Islam itu indah Silahkan curhatannya mas Iya pak Ini saya Berumah tangga pak ya Berumah tangga ini kurang lebih Satu tahun setengah Alhamdulillah Terus Tapi setelah Berjalannya waktu Satu tahun Belum sampai satu ke tahun Rumah tangga kami ini selalu cekcok pak Cekcok Terus Dikarenakan Saya menikah maaf Sebelumnya saya Menikahin Banda anak dua gitu pak Iya oke Terus Dengan berkomitmen Kami Komitmen istri pertama Sebelum menikah Itu dia mau tinggal bersama Suami Anak Dan Saya Dengan istri pak Tapi komitmen itu Setelah berjalannya waktu Tidak dikiraukan pak Sampai-sampai Sekarang Sudah Balik ke rumah orang tuanya Lebih memilih orang tuanya pak Lebih memilih orang tuanya Dan meninggalkan Saya disini Yang Mau saya tanyakan Ya Gimana hukum Agama Menurut Islam Untuk Seorang istri Yang lebih memilih Orang tua Anak Dan anaknya Dibandingkan Sang suami gitu Oke Ya Oke mas ya Ini masya Allah Luar biasa Mas ini menikahi janda Anak dua Ya pada saat menikah Sudah janji Kalau bisa Kumpul semua sekeluarga Nah pada saat berantem ini Selalu pulang ke rumah orang tuanya Dan sekarang Lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya Daripada suaminya Sehingga istri mas Dan anak-anaknya Ke rumah orang tuanya Suaminya ditinggalkan Bagaimana hukumnya Begitu ya Kurang lebih seperti itu mas ya Oke yang pertama Kita minta jawabannya Dari ustad Kasifir Silahkan ustad Untuk bapak luar biasa Menikah janda Anak dua Jadi beli satu Dapet dua Dapet tiga Dapet tiga Anak dua Masya Allah Nasihat dari saya Buat bapak yang sabar Menjalani rumah tangga Ingat Rumah tangga itu dipenuhi Dengan onak dan duri Tidak selamanya bertaburan Dengan bunga Ada saja masalah Dalam rumah tangga Dan bapak harus bersabar Kepada Allah Minta agar Allah Kasih hidayah Sama istri bapak Dan untuk istri bapak Mudah-mudahan dia nonton Ingat Wanita manapun Yang keluar Tanpa izin suami Maka dia ada Di dalam laknat Allah Jangan Jangan Izin sama suami Apapun masalah Selesaikan di rumah Bahkan dalam masa iddah Kalau kita ingin Hendak bercerai Dalam masa iddah Istri wajib Ada di rumah Setelah masa iddah Selesai Baru cah Secara pengadilan agama Maka baru boleh keluar Inilah luar biasanya Islam Apalagi sekarang Konfliknya juga Saya yakin gak begitu besar Bapak nasihati dia lagi Dan dikasih tahu Hukum Islam yang benar Masya Allah Dari Ustaz Zawuki silahkan Bapak mohon maaf Mungkin melengkapi Dari Ustaz Kasif Bahwa ketika Seorang istri keluar Dan pulang ke rumah ibunya Tentu ada penyebabnya Itu yang membuat Kita sebelum Membicarakan Mengenai orang lain Kita introspeksi Dari kita terlebih dahulu Apakah mungkin Apakah mungkin Ada andil kesalahan kita Sehingga seorang istri Merasa lebih nyaman Dan lebih aman berada Di tempat orang tuanya Dibanding dengan Sang suaminya Bapak perempuan itu Kata Rasulullah Dari rusuknya Pria Artinya adalah Kalau ingin diluruskan Maka jangan dipaksa Kalau dipaksa Khawatir nanti akan Patah Tapi kalau dibiarkan Begitu saja Maka akan tetap Bengkok Artinya Kalaupun ingin Menasihati istri Seperti tadi Ustaz Kasif Katakan Kita bersama Dan kita nasihati Namun perlu Adab-adab Agar nasihat tersebut Diterima dengan baik Oleh istri Yaitu apa Yang pertama Tentulah adanya Niat yang betul Betul-betul Niatnya adalah Bukan untuk Menjelekkan Niatnya betul-betul Untuk meluruskan Minta pada Allah Agar niat kita Untuk meluruskan istri kita Kemudian ada Adab-adab berikutnya Jangan menasihati Di depan orang banyak Nanti mempermalukan dia Menggunakan kalimat-kalimat Yang lembut Agar tersentuh hatinya Karena kalau seorang istri Kalau dikeraskan Khawatir merasa Tidak aman dan tidak nyaman Ingat nasihat rasul terakhir Yang mungkin bisa Di aplikasikan Untuk semua suami Jangan pukul Wajah istrimu Jangan cacimaki Jangan rendahkan Jangan hina Sua istrimu Dan kemudian Jangan diamkan Kecuali di rumahnya sendiri Dengan kalimat yang baik Bapak sebagai Kewam Pelindung untuk istri Insya Allah Mudah-mudahan Dengan doa juga Istri bisa kembali ke rumah Insya Allah Oke dari Ustaz Mualana Ijen silahkan Kebetulan Bapak yang nelfon Berarti saya akan Memberikan masukan Buat Bapak Karena untuk Memberikan masukan Kepada istrinya Sudah dipeperkan Tadi Ustaz Kasib Dan di tengah-tengahnya Ada pembahasan Dari umat tadi Sangat bagus sekali Dua-duanya Mohon izin Saya mau memberikan Masukan buat Bapak Pak Kalau kita menikah Sosok wanita Kita nikah keluarganya Saya ulangi Kita nikah keluarganya Kalau dia punya anak Berarti kita Menikahi Ibu Dan anak-anaknya Kalau dia punya utang Kita nikah dia Dengan utang-utangnya Kalau dia lagi sekolah Kita nikah dia Dengan kuliahnya Jadi kita harus selesaikan Semua Permasalahnya Kalau dia menanggung ibunya Berarti kita nikah dia Dan menanggung ibunya Itu seperti itu Mohon maaf Tanpa menyakiti Perasaan Bapak Dan wanita Dimanapun berada Pernikahan itu Ada solusinya Yakin ada solusinya Bapak Jemput istri Bapak Datangi Beri cerita baik-baik Aku Apa maumu Karena wanita itu Butuh dirayu Butuh dimanja Bagaikan gelas Yang dibawa Mohon maaf Kalau ada permasalahan rumah tangga Kalau kita benci pintunya Jangan ganti rumahnya Pintunya saja yang diperbaiki Kalau tidak suka Oh ini istriku suka pulang ke rumah mertuaku Kalau begitu Cari rumah Beli rumah yang tetanggaan dengan mertua Jadi aman Kalau memang orang tuanya dia sudah kadatangi Beri solusi Orang tuanya tinggal sama kita Bisa jadi ada permasalahan Yang kita tidak tahu Jadi baik sangka terhadap istri Ingat Ketika ada masalah rumah tangga Bukan istri yang dipersalahkan Tapi suami Karena suami yang menikah Suami yang mencerahkan Berarti yang titip permasalahan Bukan orang menyalahkan istri Tapi akan menyalahkan diri kita Masya Allah Luar biasa mas tuh Luar biasa mas ya Penjelasan dari guru-guru kita Tadi Ustaz Kasif Ustaz Zawqi Dan juga Ustaz Maulana Seperti sudah menjawab pertanyaannya mas Mudah-mudahan bisa menenangkan hati Yang kita doakan sama-sama ya Supaya istri juga diberikan Kemudahan untuk Bisa kembali lagi ke rumahnya Amin amin Ya Rabbal Alamin Sekali lagi terima kasih banyak Atas curhatannya Mudah-mudahan jadi pelajaran Buat yang lainnya Alhamdulillah Sekarang kita kembali lagi Ke tema kita hari ini Air mata calon penghuni surga Sudah dua yang dibahas tadi Dari guru-guru kita Sekarang kita ingin mendengarkan Apa sih yang ketiga Air mata yang bagaimana sih Yang bisa membawa kita Atau mengantarkan kita Menuju surganya Allah Yuk kita minta penjelasannya Dari guru kita Ustaz Zawqi Silahkan Ustaz Zawqi Terima kasih Mas Fadli Berikutnya Air mata penghuni surga Adalah orang-orang yang Nantiasa menangis Ketika mengingat Semua dosa-dosanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Oleh Allah SWT Orang beriman Ketika berbuat dosa Ia merasa Seperti ada gunung Yang akan Meruntuh Yang akan jatuh Dan kena kepada dirinya Artinya adalah Dia merasa bahwa Dia tidak akan pernah bisa selamat Dari runtuhan gunung tersebut Orang beriman Ketika buat dosa Dia merasa gak selamat Dari perbuatan dosanya Makanya dia cepat-cepat Berbalik Menuju kepada Allah SWT Namun orang-orang yang Durhaka kepada Allah Ketika berbuat dosa Ia remehkan dosa Itu seperti lalat Yang menempel di hidungnya Lalu dia kibas Begitu saja Maka kita termasuk Gulungan orang-orang Yang seperti apa Yang meremehkan dosa Atau takut dengan dosa-dosa Kita ibu-ibu sekalian Setiap hari Apa yang kita lakukan Mata kita Mungkin memandang Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Telinga kita Mungkin mendengarkan Hal-hal yang dibenci oleh Allah Lisan kita Mungkin tak terjaga Kita menyakiti hati orang lain Kita zulim kepada orang lain Tangan kita Kaki kita Terlalu banyak dosa Satu harian Yang kita buat Ibu-ibu sekalian Yang mana kelak Di hari akhir Mulut kita dikunci Semua dari mereka Bersaksi apa yang kita lakukan Sementara Sebagian dari kita Sibuk dengan dosa orang lain Lupa dengan dosa diri sendiri Kita katakan Kok bisa ya Ih Amit-amit cabang bayi Kok bisa ya Dia melakukan dosa Kayak gitu Emang gak pernah dididik Sama orang tuanya Ya Allah Anaknya Ustadz loh Bisa berbuat kayak gitu Ih Amit-amit Dengan mudahnya Kita merendahkan orang lain Kenapa kita gak Memandang orang lain Dengan mata pandangan Kasih sayang Kenapa kita sibuk Merendahkan Menghina Mencari-cari kesalahan orang lain Sementara dosa kita terlalu banyak Kalau kita lihat orang lain Dengan mata kasih sayang Ketika orang lain berbuat dosa Kita akan katakan Ya Allah Berikan hidayah petunjuk Bagi dia Ya Allah Itu kepada orang lain Begitu pula kepada diri kita sendiri Ibu-ibu sekalian Kalau kita berbuat dosa Jangan tambah-tambah Menzolimi diri kita sendiri Apa sih yang dimaksud Kita zulim pada diri kita sendiri Sudahlah banyak dosa Kita tambah lagi dosa Dengan sombong kita tadi Yang merasa diri kita bersih Suci Sementara orang lain Penuh dengan dosa Ibu-ibu sekalian Tangisi dosa-dosa kita Ada air mata Ada tangisan Tetesan Yang akan Senantiasa dimasukkan oleh Allah Menuju ke dalam syurganya Allah Tidak tersentuh oleh api neraka Adalah tetesan Yang ketika menangis Takut dengan dosa-dosa Dan tetesan ketika Orang-orang berjihad di jalan Allah Tetesan darah Ketika berjihad di jalan Allah Ibu-ibu sekalian Uthman bin Affan Radiyallahu anhu Adalah seorang sahabat nabi Yang dijamin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika melewat perkuburan Beliau nangis sejadi-jadinya Sangat kuat Sampai seluruh sahabat heran Kenapa Uthman Engkau lewat perkuburan Engkau menangis Kenapa Engkau kan sudah dijamin Masuk ke dalam syurganya Allah Apa kata Uthman Ini adalah ketika kita mati Ini adalah tempat pertama kali Yang akan kita masuki Aku tidak tahu Apakah aku selamat dari azab kubur Atau tidak Itu Uthman ibu-ibu sekalian Bagaimana dengan kita Perjalanan kita masih panjang Maka Abu Hurayrah Radiyallahu anhu Ketika sakit Menangis Dan apa yang beliau katakan Aku bukan menangis Karena takut mati Aku menangis Karena aku takut Bahwa perjalanan ini Masih sangat panjang Masih ada azab kubur Masih ada padang masyar Masih ada titian surat al-mustakim Dan aku tak tahu Apakah masuk syurga Atau masuk nerakanya Allah Maka musibah Bagi orang-orang yang selalu Setiap harinya tertawa Terbahak-bahak Tanpa Senantiasa Menghisap dirinya sendiri Hisaplah dirimu Sebelum nanti Allah menghisapmu Ibu-ibu sekalian Ada orang-orang Yang senantiasa Allah masukkan ke dalam syurga Allah salah satunya adalah Orang-orang yang senantiasa Mencucikan diri Allah menyukai orang-orang Yang mensucikan diri Bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menganggaplah kita bahwa Adalah diri pendosa Diri sangatlah hina Makanya saya selalu Favorit saya Surah Az-Zumar ayat 53 Ini motivasi untuk orang-orang Yang bertawabat Wahai hamba-hambaku Yang telah melampaui batas Sangking banyaknya dosa Yang kau lakukan Jangan pernah berputus asa Dengan kasih sayang Allah Allah mengampuni Semua dosa-dosa kita Allah mengampun Allah maha penyayang Sebelum ajal menjemput Jangan sampai Seperti Fir'aun Ketika ajal sudah menjemput Bertawabat kepada Allah Tapi selama Masih diberi nafas oleh Allah Masih ada kesempatan Untuk bertawabat Sebesar apapun dosamu Lihat begitu banyak orang Yang mungkin sebagian kita rendahkan Namun dia bertawabat Berhijrah lebih dulu Daripada kita Sementara kita yang mengabdiri Kita suci gak tau Matinya su'ul khatimah Tuh khusnul khatimah Jazakillah khair Terima kasih banyak Aku terserah oke Ini Masya Allah ya Berbicara tentang air mata Yang ketiga calon penghuni surga tadi Ada orang yang menangis Ketika dia menyesali dosa-dosanya Walaupun dosanya itu Hanya sebesar kepala lalat Ini Masya Allah luar biasa nih Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran Buat semuanya Alhamdulillah Jamaah Sebelum kita lanjut Yang keempat ya Bu ya Siapa sih Atau air mata yang seperti apa sih Bagi calon-calon penghuni surga Yang keempatnya nih Yuk kita dengarkan dulu Ada murotal al-qur'annya Akan dibawakan oleh Ustadz Syam Silahkan Ustadz Syam Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Al-Quran surah At-Tawbah ayat 82 dan surah Al-Najm ayat 43 dan 44. Allah SWT jelaskan dalam yang awal tadi surah At-Tawbah. Maka biarkan mereka tertawa sedikit dan menangis begitu banyak. Al-Quran surah At-Tawbah ayat ini berkenaan tentang ayat sebelumnya. Maka ada orang-orang yang diajak untuk berjihad oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk berjihad. Tapi ada yang mengatakan. Janganlah kan lagi panas terik gini. Ngapain kita bareng sama Rasulullah. Panas-panas begini mending kita pura-pura sakit aja di rumah. Mending kita pura-pura ini aja sama Rasulullah. Akhirnya mereka tidak pergi untuk berjihad bersama Rasulullah. Mereka katakan. Panas tau. Gak usah ngapain kita berjuang sama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Lebih panas daripada panasnya matahari di dunia. Maka disambung ayatnya kata Allah. Ya kalau begitu silahkan kalian tertawa di dunia. Akan tetapi dunia itu hanyalah sementara. Maka Allah katakan. Yadhaku kolila. Ketawa sedikit. Tapi engkau akan menangis sebanyak-banyaknya nanti di akhirat. Kenapa? Karena mangkir dari panggilan jihad oleh Rasulullah SAW. Di ayat lain. Tadi di surah An-Najm ayat 43-44. Allah SWT jelaskan. Kita tadabur sedikit tentang ayat Al-Quran. Wannahu huwa adhaka wa abeka. Ada enggak bu yang bisa jelasin bagaimana ketawa ini bisa terjadi. Bagaimana menangis ini bisa terjadi. Bagaimana tidur bisa terjadi. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang ketika mereka tidur. Mengapa tertawa bisa terjadi. Mengapa menangis bisa terjadi. Allah ingin memberikan kita pelajaran. Sungguh ini adalah salah satu ciptaan Allah. Sedikit daripada ciptaan Allah. Yang manusia tidak bisa tiru. Manusia tidak bisa tiru. Maka ambillah pelajaran daripada ayat-ayat Allah. Kemudian Allah sambung di akhir-akhir ayat daripada surah An-Najm. Kalau yang populer di surah An-Najm. Allah katakan. Maka nikmat Tuhan. Kalian mana lagi yang kalian akan pertanyakan. Sungguh daripada ketawa. Menangis semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihat dari air mata saja kita bisa mengambil pelajaran. Dari menangis saja kita bisa mengambil pelajaran. Bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallah. Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Sadaqallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah buat jamaah semua yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Berarti sudah tiga yang kita bahas dari tema kita hari ini. Air mata calon penghuni surga. Tadi yang pertama mungkin kita ingatkan lagi ya. Yang pertama adalah air mata yang keluar dari orang yang menangis dalam sujud ketika ibadahnya. Yang kedua adalah air mata dari seseorang yang berzikir dan takut kepada Allah. Dan yang ketiga air mata dari seseorang yang menyesali dosa-dosanya. Walaupun sekecil kepala lalat dosanya. Ini Masya Allah luar biasa. Dan setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan pembahasan air mata yang keempat. Nanti akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Kasifir. Dan juga kita akan mendengarkan ada Tosya Solusi dari Ustaz Maulana. Nah selengkapnya setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jemaah! Oh Jemaah! Alhamdulillah! Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!